Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tim juri yang saya hormati, tim pendidikan yang saya hormati dan tim komposisi yang saya hormati Sami disini menyertai juri dengan aktifnya berorganisasi di sekolah berpengaruh terhadap prestasi siswa Karena kenapa? Karena organisasi di sekolah itu merupakan wadah bagi prestasi-prestasi pada siswa Sebab kenapa? Jika kita mempunyai prestasi, jika kita mempunyai potensi Tapi tidak ada wadahnya, tidak ada kenyalurnya dari mana? Bahkan contoh kemadu KSM, itu anak KSM merupakan dari aktif berorganisasi Selanjutnya anak-anak aksiloma yang mempunyai kursur, yang mempunyai badu Itu merupakan aktif yang berorganisasi Mereka mendapatkan prestasi yang lebih, mereka mendapatkan prestasi yang meningkat Sebab kenapa? Berorganisasi di dalam organisasi sekolah Aktif berorganisasi di dalam organisasi sekolah tersebut Anda bisa lihat, buktinya salah satu aja sekali dimanjadu Bahkan foto yang KSM tersebut dipampang di lapangan Mereka aktif berorganisasi di sini, berorganisasi yang ada di sekolah tersebut Baik ya, disampaikan oleh satu orang Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan maksudnya kepada kami berbicara Dalam hasil yang disampaikan oleh moderator mengenai aktif berorganisasi di sekolah mempengaruhi Dari prestasi belajar sesuatu, dan jelas kami dari koko-koko sisi Tidak setuju dengan, jelas dulu pak belasanya, aktif berorganisasi sedangkan mempengaruhi dalam prestasi dalam belajar Nah, mengapa demikian? Prestasi belajar, berorganisasi dan prestasi belajar itu Kayak tadi, kita aktif berorganisasi, tidak beruntung tidak akan mempengaruhi dalam belajar Banyak, banyak sesuatu, banyak teman-teman kita di sini, yang tidak mengikuti kegiatan organisasi Tidak menjadi seorang pengurus juga, dapat berprestasi dengan baik Justru bahkan di sini, banyak teman-teman kita yang misalkan kita ikut dalam beberapa organisasi Kita aktif dalam organisasi, sehingga kita terhubung oleh kesibukannya dalam suatu organisasi Sehingga prestasi di dalam belajar pun sedangkan terdapat kegiatan Maka dari itu, kita juga tahu dulu, manakah di sini Oke, ya, sudah habis Sebenarnya, sudah berada wajib Setelah sesi, saling mengatah, selama lain Setelah sesi, saling mengatah, selama lain Di sini, kami dari kelompok-kelompok ini makin manis, sangat setuju dengan adanya aksi program di sekolah Berperlaku terhadap prestasi belajar, di belajar siswa di dalam kelas Kita punya beberapa poin di ekskol burting, ekskol yang ada di manja, ayo Yang pertama, dengan kita mengikuti organisasi, kita bisa public speaking Contohnya, kami semua di sini, pesan-pesan debat, bisa public speaking dalam kelas Yang kedua, di kita di manja, jadi ada yang untuk terabungkan Yang kedua, misalnya, misalnya becahkan tentang sejarah boleh-boleh Indonesia Terus, bagaimana proklamansi bisa terjadi Misalnya juga di asal terabungkan, kita juga bisa belajar tentang kelajaran, sedikit kelajaran Misalnya juga kita di belajar untuk berani untuk salah di kelasnya Jadi kita harus menurut-benar untuk memberi pertanyaan juga berani untuk menurut manfaat kelasnya Yang kedua, ada S.O. K.I.C. Di sana itu belajar tentang tata berasa, tata berasa Itu di ekspornya, di dalam kelasnya, itu jadi lebih utuh dalam pelagaian berasa-berasa Terus yang ke tiga, eh, yang keempat ada di lima itu ada di skololataga kita di haruskan untuk bisa materi yang belum jadikan di kelas nah karena di kelasnya kita bisa lebih bisa mengalami materi yang kelima yang kelima, menurut Anda FUSC di sana itu ada belajar seperti saya, 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 biologi, matematika, bahasa Inggris, bahasa Arab, say something like that kita di sana jangan jadikan yang lebih mendalam tunggu, terus di.. selamat menikmati kita ya usahakan untuk penyekaan lepasan ini jangan terlalu bertere-tereg kalau misalnya budaya tereg, nanti sampahnya padiknya akan langsung dilepark dan ini juga akan menikmati yang bertereg-tereg itu akan langsung dileparkan Oke disini Maksudnya Maksudnya Prestasi dalam belajar di kelas itu Tidak selalu bersinggungan dengan Begitan organisasi yang ada di luar kelas Misalnya Tadi yang anda patahkan Organisasi-organisasi yang ada di luar kelas Misalkan seperti organisasi Asal-asal yang ada di kita itu Tidak beruntung Tidak semua akan menunjukkan kepelajaran di kelas Bahkan kita juga bisa melihat Bahwasannya Kesibukan yang diberikan oleh organisasi-organisasi yang tersebut juga Sedangkan merebut waktu kita Untuk memikirkan prestasi-prestasi Belajar dalam kelas Selain itu juga Kita juga ingat Disini juga ada Dari kapasitas energi kita Dalam waktu kita Dalam berpikir kita Sedangkan kita juga Termarginalkan Atau misalkan terarahkan Hanya satu saja Sedangkan kita juga lupa Bahwasannya Sepertinya Itu sih Isi penatakan Isi penatakan juga Isi penatakan juga Lalu kalau kita Aktif perorganisasi Faktanya banyak-banyak kubah KBM-KBM yang kita terlewatkan Yang bergabung dengan kagetan-kagetan Banyak Tadi guru dan serenakan Semua guru itu Mengontolerkan kita dengan Desperkasi Dari kagetan sekolah Sebetar Dan banyak juga Untuk mengejar suatu materi Yang ketiga dengan orang itu Itu sesuatu yang ekstra Kita butuh tenaga Jadi menurut saya Kalau aku selalu Kalau aku mengarahkan Pada kagetan sekolah Sebentar Itu tuh Gak berpemaruh gitu Dari kamis 7 Karena Mengapa banyak sekali jukti Bahwa Organisasi kecuali terhadap prestasi Yaitu KBM itu dari Janisme Sioma itu Sioma itu dari Sikuala Karata Jadi Dua Tersebut juga Sudah kagetan-kagetan Dan prestasi Yang prestasi itu kan lupa Usaha 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 Tafis 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 Masuk orang-orang Yang teling Bisnes Nah Tapi Gimana 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 itu bukan cuma sendiri, kita punya rekan-rekan kita bisa minta tolong untuk rekan-rekan yang lain jadi saya ingin menyatakan perkataan anda bahwa ini tetap merajalah dalam positinya bahwa ada prestasi belajar siswa ini tetap membelajakan prestasi siswa dalam belajar bukan perbentangan, sebentar ini kita bisa melakukan dalam belajar siswa yang jelas lain nah, sebentar jelas, jelas tidak terlalu maaf berat-aturan kembali organisasi perbentangan persepsi belajar siswa kalau misalnya ada, apa sih? dalam perbelajaran, informasi saya tidak melakukan perbelajaran, coba tulis lagi HSM itu adalah salah satu manak wajaran yang ada di dalam kelas dalam perbelajaran, seperti itu apanya yang mengusul, apanya yang tidak ada, bukan yang masuk keadaan disini juga kita harus menolongnya juga disini aktif berhenti karena TSM berada sendiri itu harus fokus kepada TSM-nya bukan berada fokus aktif terang untuk organisasi-nya yaitu organisasi-nya juga ada yang lainnya yang mengandung dalam kegiatan TSM tersebut nah disini juga dalam universasi dalam belajar sesuai itu dengan seperti minat itu aktif dalam belajar itu tidak dapat mempengaruhi dalam universasi dalam belajar asal anda tahu bahwa organisasi disini bertujuan untuk menambah prestasi siswa prestasi di dalam kelas sejian ditambah prestasi dari luar menambah sekian asal anda tahu bahwa prestasi disini bukan hanya prestasi yang bersibat yang bersibat kemampuan saja tapi prestasi-prestasi lain asal anda tahu banyak asal anda tahu banyak asal kita disini kenapa kita mampu untuk memawarkan karena kita mampu untuk berdasarkan apa karena kita bergelut di bimbingan atau awan yang sesuai asal anda tahu disini banyak-banyak peluang keluar disini selesai pengalaman saya segini aktif organisasi itu menurut saya kalau untuk berdasarkan saya sangat banyak inspirasi yang harus saya lakukan melakukan peluang-peluang acaranya jadi peluang-peluang saya juga sedikit tergambung itu bahasa pengalaman dan semua pengalaman sama renak-renak banyak yang diberangkan sama industri itu lebih baik akademiknya ya kan soalnya misalnya itu dari masyarakat atau dari peramuka kita untuk kemarin 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 itu dapat lebih mudah karena dari konversasi itu juga dapat lebih mudah kemasnya ke IPDN terus lihat kami jadi orang-orang yang masih masih berbeda di orang-orang yang masih lebih mudah lebih berbeda terus saya ke SJ ya kemarin 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 kita kita juga bisa sebagai pelajar dari kejituan kita seringkan kita sebagai pelaga dari kejidungan kita belajar di kelas nah kita kita ikuti kelas untuk kita seringkan dari kita dari komposisi banyak orang-orang yang diberlangganisasi justru malah Tadi Anda bilang bahwa S.U. merupakan pelarian narian pelajar kita. Asal Anda tahu ketika S.U. menjadi pelarian tersebut disitu, berarti tiba sesuai menjari-menjari mencari prestasi lain yang kita sebut. Tidak apa? Menambah prestasi di dalam kerana penyelamatan, berlari ke dalam situ, soalnya prestasi-prestasi diri-diri salah sepenuhnya. Agar penyelamatan saya sendiri, saya meramaskan prestasi tersebut, dari sekolah-prestasi tersebut. Udah! Kepanya? Udah, udah! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.